Oke guys, sahabat youtube dimanapun anda berada Soal hari ini lanjutan dari video yang satunya Inilah guys yang kita ceritakan puncak ngancek Disini syarat dengan berbagai misteri-misteri yang masih belum terpecahkan Disini kami ada satu narasumber Kita boleh tanya-tanya Oke pak, assalamualaikum pak Dengan bapak siapa pak? Bapak Sunaji Bapak Sunaji, ini saya perkenalkan kawan Yang punya kawasan sini Yang bahu reksonya beliau ini kawan Semua di sekitar sini Ini milik beliau Atau penggarap, penggarap lahan ini Otomatis orang yang berani menggarap daerah wingit seperti ini Itu bukan orang biasa kawan Nah inilah beliau ya Bapak Sunaji Bapak Sunaji, boleh kita bertanya pak Bagaimana pak sejarah tentang tempat ini pak? Bisa dijelaskan kepada dunia pak Supaya punya pemahaman yang benar tentang bagaimana sih sebetulnya tempat ini Dan apa aja misteri-misteri yang ada di tempat ini Secara sih kurang tahu ya Tapi ya Yang tahu persis Yang megang pelawangannya Orang-orang dibelak Tersebut sinilah Kalau untuk tempat ini pak Ada gak sih pak Pengalaman Pengalaman yang bersifat supranatural Atau itu dari bisikan Atau perimpen Atau penampakan-penampakan yang ada di tempat ini Pernah gak pak? Bapak atau kawan-kawan itu menjumpai Atau mengalami pak? Kalau orang sini kan Enggak Enggak pernah lah Tapi orang-orang yang jauh-jauh Sering disini Oke Oke pak terima kasih atas penjelasannya Oke kawan-kawan Yang punya kelebihan supranatural Monggo Ini tempatnya tidak lebar kawan Di atas ini mungkin cuma Ya 10 meter Kurang lebihnya 18 Ini sebetulnya Bukan suatu makam Ini hanyalah suatu petilasan Bisa juga disebut pertapan Orang-orang jaduk Atau orang-orang ampuh Ketika zaman-zaman dahulu Ini merupakan kawasan kerajaan Malwapati Yang rajanya paling terkenal adalah Angling Dharma dan Angling Kusuma Inilah salah satu tempat peredapan kawan Bagi panjenengan yang punya Kelebihan supranatural Monggo Di Trawang Di Sima Kalau menurut saya sih disini Positif kawan Negatif Nah ini Ini tuh kuburan masa lalu Yang energinya masih bisa dirasakan Bagi kawan-kawan yang Mempunyai kelebihan Terus penuh kaya Ya itu di tempat-tempat Kuburan zaman seki kan Menjuri ngalor Betul Menghadap matahari Sesuai dengan kepercayaan terdahulu Itu rata-rata menyembah matahari Masih zaman dahulu Sebelum adanya Islam Ya inilah kawan Ini sebetulnya mohon maaf Yang bahu reksanya disini positif Positif dalam artian Enggak harus positif itu muslim Tapi beliau ini orang-orang yang berbudi disini Cuma kalau untuk yang magis-magis Yang negatif Kebanyakan dari arah-arah Di lembah-lembah itu kawan Itu kalau ini disalahgunakan Digunakan untuk pemujaan-pemujaan Sebetulnya tidak terima Beliau yang ada disini Sebetulnya risih Tetapi dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan Yang kurang-kurang bersahabat Atau negatif dari Lembah-lembah yang ada di bawah Oke kawan ini sedikit ilmu Sedikit pengalaman kami Traveling Ini yang terkenal Siapa tokoh disini pak? Yang paling terkenal Yang bernama siapa? Mbak Suparno Mbak Suparno Bukan untuk petilasan ini Petilasan Siapa dulu yang Tokoh yang paling Yang paling terkenal Di puncak ngansi ini Siapa namanya? Mbak Banteng Kusumo Termasuk Mbak yang Bahuloyo apa siapa itu? Itu yang disambah Bahuloyo kan tempat pertapan Oke Mbak Banteng Kusumo Mbak Banteng Kusumo Ini kawan Jadi sekali lagi Kita sekedar menghimbau Ini bukan makam Ini hanyalah petilasan Atau tempat yang digunakan Untuk pertapan Atau persinggahan Orang-orang terdahulu Dan ini termasuk tempatnya Orang-orang Yang ampuh pada masa itu kawan Ini merupakan Resi-resinya Kerajaan Mawalpati Terdahulu Kawan Inilah sedikit cerita Traveling kami Di Bojonegoro Jawa Timur kawan Oke Salam sukses terus Petani jagung Balik nih Balik nih jagung kawan Ini karo Bojonegoro Selatan Dekat dengan Ngawi Jadi ini traveling Plus Menguak-menguak Tempat-tempat bersejarah Plus Disitu kita Stadi banding Tentang tanaman jagung Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh